Sesosok mayat tanpa kepala ditemukan di Semak Belukar di Desa Lok Baitan Dalam, Sungai Tabuk Kabupaten Banjar selasa lalu. Jasad Mr. X atau lelaki tanpa identitas ini yang masih mengenakan pakaian lengkap ini diduga kuat merupakan korban pembunuhan. Mayat Mr. X ditemukan tanpa kepala dalam posisi tertelungkup di Semak Belukar di Desa Lok Baitan Dalam, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar selasa sore. Saat ditemukan, jasad pria yang diduga korban pembunuhan ini masih mengenakan pakaian lengkap baik sepatu, celana panjang, dan baju kaos serta jaket. Kapolda Kalsel Irjen Pol Yazid Fanani mengatakan, jajarannya masih menyelidiki kasus mayat tanpa kepala ini. Di lokasi kejadian, polisi melibatkan dua anjing pelacak untuk mencari barang bukti lain, termasuk kepala korban. Penyisiran juga dilakukan di sungai dekat lokasi korban ditemukan. Hari ini kita melakukan pendalaman terkait identitas korban-korban dulu. Ya, hanya kami juga menyimbau kepada masyarakat, kira-kira apabila ada keluarga yang memiliki ciri-ciri identitas yang sama, tolong diinformasikan kepada kita. Kita sedang melakukan upaya untuk pemeriksaan DNA, nanti kita akan sesuaikan, kita cocokkan dengan pihak keluarga korban. Mohon doanya. Jasad korban kemudian dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjermasin. Dari hasil pemeriksaan sementara pada tubuh korban selain tanpa kepala, juga ditemukan bekas luka di tangan korban. Kuat dugaan dari kondisi tubuhnya korban tewas kurang dari 24 jam sebelum ditemukan. Dari Banjermasin, Denny M. Yunus, Ainews melaporkan.